Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan si ceriwis sambalado ya lor ya sambalado si ceriwis nongol maring lor dan bagaimana kabarnya semoga sedulurku semua sehat walafiat selalu dalam yindungan Allah SWT dimanapun berada ya dijauhkan dari segala marah bahaya dijauhkan dari segala macam penyakit ya dan diberikan kemudahan dalam segalanya ya dimenuhkan dalam mencari rizki-rizki yang halal barokat dunia akhirat ya dan yang masih jomblo dipermudahkan dalam mencari jawabannya yang baik soleh dan soleha dan yang masih sakit semoga cepat sembuh ya lor doaku untuk dulurku semua dan yang sudah berumat takas semoga sama waw diberikan banyak anak-anak banyak rezeki kewilor dan biasa si ceriwis hari ini mau apa ya bikin cemilan terbaru ala-ala si ceriwis tapi ya sebelumnya ceriwis mohon apa ya kritik dan saran dari kalian semua gitu loh bagaimana si ceriwis itu bikin bedainya lebih bagus laki tapi ya mohon maaf ya studio-nya si ceriwis itu kalau nggak di dapur ya di ruang makan gitu aja soalnya ya si ceriwis itu nggak bisa libur liburnya satu tahun dua kali atau tiga kali ya paling pol itu tiga kali ya soalnya apa si ceriwis jaga nenek nanya-nya itu udah nggak bisa apa-apa selang hidung susu lewat hidung pajam sekali harus ngasih susu jadi kalau saya tinggal libur itu kakek itu ya apa ya repot nggak bisa nyaga sendiri ya tapi yang nggak apa-apa ya semua itu kita jalani dengan ikhlas sabar insya Allah rezikannya barokah ya gitu ya kalau apa itu prinsipnya si ceriwis sama Lado ya oh iya si ngomel terus hari ini si ceriwis mau bikin itu loh lor apa bakwan indomie mangkok yang renyah di luar empuk di dalam dan bagaimana si ceriwis bikin bakwan indomie mangkok yang renyah di luar empuk di dalamnya yuk calcus ikuti video si ceriwis selanjutnya lor ya nah bahan-bahan bikin bakwan mangkok indomie nya ya lor ya renyah di luar empuk di dalam bahan-bahannya ya ini indomie yang sudah ceriwis rebus sebentar ya dihancurkan terus sayurannya pakai kubis ceriwis pakai daun ketumbar daun bawang sama wortel ya kalau kalian nggak suka daun ketumbar nggak usah dikasih daun ketumbar nggak apa-apa ya terus ini pakai tepung terigu sayap ukurannya pakai ini lor pakai sendok ini dua sendok ini tadi lor jadi kira-kira sendiri aja ya ceriwis nggak pakai ukuran terus bumbunya bawang putih tiga siung terus tiga putir kemiri ya terus ada telur ini ada gula, garam, sama kado ayam oke sekarang ceriwis haluskan bumbunya ini dulu ya lor nanti semua kita adon jadi satu ini bumbunya sudah ceriwis haluskan ya lor sekarang kita adon jadi satu ya ini tepungnya sudah saya aduk ya lor sekarang ini garam, gula, sama roidnya bakal dua ayamnya kita masukkan terus telurnya juga ya telurnya kita masukkan satu buah telur ya eh satu butir telur ya telurnya sudah saya masukkan sudah saya campur sekarang semua bahan kita masukkan ya kita sudah cuci tangan ya saya pakai tangan saja ya masukkan semua bahannya kalau kita aduk ya nah sekarang kita goreng ya lor kita goreng ini si ceriwi sudah panaskan minyak bersama si hitam ya tadi adonannya ini ya sudah jadi ini satu mangkuk nih sekarang kita goreng ya sekarang kita goreng ini pakai irus ya bukan pakai mangkuk ya walaupun namanya itu bakwan mangkuk tapi gorengnya tidak pakai mangkuk ya pakai irus ya irus ini apa ya cidok kuah cidok kuah hahaha ah tunggu sampai benar-benar panas dulu ya ini 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 apanya irusnya ini biar enggak lengket begitu lor ya nah sekarang kita coba bakwan mangkuknya seperti ini ya tuh setengah ini ya setengah irus ya ukurannya ya kita goreng ini apinya kecil saja ya medium ya medium itu apa ya sedang pakai bahasa inggris segala ya medium atau kurang sedang ya kita goyang-goyang biar ini apa ya biar ucul eh ucul lepas ininya ya apa abakannya dari cetakannya saya gorengnya satu-satu ya lor ya satu-satu ini tuh bawan apa ini mangkuk di indominya tuh cantik kan ya saya gorengnya satu-satu ya soalnya ini apa ya minyaknya sedikit hahaha gak apa-apa ya anggorannya satu-satu goyang-goyang begini biar ini comfot ya maka aku kecil biar mati tanggung tidak bosok selamat menikmati selamat menikmati su 올 kan kih su untuk aku enam apa juga aku tapi aku ini saya minyaknya sedikit jadi ya susah ini saya gorengnya satu-satu cantik kan nih cantik tuh ini apa cetakannya dikasih minyak ya biar nggak lengket nggak lihatan yang gorengnya kan lihatan yang gorengnya goreng goreng tuh udah matang lagi tuh siapa yang mau kesini tuh bakwan mangkok indominya lor sudah jadi lor udah matang dan bagaimana rasanya yuk kita icipi bersama ini bakwan mangkoknya lor yuk kita coba bersama yuk kita coba kita makan kita makan kita santap kita icipi bagaimana rasanya ya enak matang loh matang wanya mentah dalamnya matang kok ya enak banget loh bakwan mangkok indominya ya boleh dicoba buat jemilan enak enak banget mantep apalagi pakai cabai hijau ya nggak punya cabai hijau sih ceriwis dimakan gini aja mantep pokoknya udah dicoba ya oke sampai disini dulu video si ceriwis kali ini bikin bakwan mangkok indominya silahkan dicoba terimakasih salam santun salam damai dari si ceriwis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye